Oke, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel velg terengkap dan terambil, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Yoi, di video kali ini gue akan kembali lagi memberikan rekomendasi velg-velg yang cocok banget untuk kalian, para pengguna Xpander. Langsung aja di belakang gue sudah ada satu unit Xpander. Sebelumnya gue mau ngecapin terima kasih banyak buat Om Wira dari Xmoke yang sudah meminjamkan unitnya yang mau kita ganti-ganti velg-nya. Yaudah deh, tanpa buang waktu lama lagi, langsung aja sekarang kita lihat ada velg-velg apa saja yang bisa masuk ke Xpander ini. Oke, check it out. Nah, sekarang kita mau masuk ke pilihan di pertama. Nah, video kali ini gue bakal kasih pilihannya itu ada di ring 17, 18, dan 20. Nah, for your information aja, basic dari mobil ini itu ada di ring 16. Nah, tapi gue nggak bakal kasih 16. Kenapa? Nanti kita akan kasih episode sendiri untuk yang ring 16. Tapi sekarang kita langsung aja ke bagian ganti velg-nya. Oke, langsung aja kita cek. Ini yang pertama di ring 17 ini. Ini adalah HSR Kemuri dengan spesifikasi ring 17, lebar 7,5 dengan offsetnya 40. Ini kita pakai in-band Acelera PHIR dengan ukuran 225, 55 ring 17. Pertama dari, kita lihat dulu dari modelnya. Modelnya ini kakek banget. Dia kayak matahari. Yang dari satu foros di tengah, menyebarkan berbagai jaring-jaring. Terus yang kedua dari warna. Warna two-tone ini bisa dibilang menjadi warna legend juga lah ya. Untuk di perdunian otomotif. Kenapa? Karena ini salah satu warna yang disukai bapak. Karena warna ini tuh menampilkan bahwa semacam kayak OEM look. Karena rata-rata mobil dari pabrik keluar seperti ini warnanya. Kayak gitu kurang lebih. Terus, selanjutnya di bagian fitment. Di bagian fitment-nya, dia agak sedikit keluar. Kurang lebih sekitar 2 mili lah ya. Hanya sekitar 2 mili. But overall is good. Masih aman banget. Bagian belakang juga terlihat fitment-nya rapih banget. Pas banget. Udah gitu, bahannya kan tebel nih. Jadi kelihatan montok banget nih. Karena kan fendernya dia cukup besar kan. Dyexpander kan. Nah, dengan pakai ban 2255 Ring 17. Masih kelihatan padet. Terisi. Kalau menurut gue sih, ini patent Ring 17. Gimana menurut teman-teman? Yaudah deh, kita lihat aja langsung pilihan selanjutnya. Nah, pilihan selanjutnya dari Ring 17. Ini adalah HSR Hokutan dengan spesifikasi Ring 17. Lebar 7,5 dengan offset-nya 40. Kurang lebih spek-nya sama dengan velg sebelumnya. Jadi, yang pertama dari desain. Untuk desain-nya, ini adalah salah satu desain terbaru dari HSR. Dan menurut gue desain-nya cukup unik. Karena kan kalau biasanya kan di semua sisi biasanya sama. Nah, ini ada yang berbeda nih. Jadi, di sini palang full. Di sini palang full. Terus dia belok. Ya kan? Ini kayak baca GPS. Turn right. Turn right. Sampai sini, turn right. Nah, mati di sini. Teman-teman bisa lihat secara detail seperti apa. Bagus sih kalau menurut gue velg-nya. Itu yang pertama. Yang kedua bagian warna. Warnanya OEM look banget. Black police. Ya, atau kalau misalnya teman-teman ada yang. Bang, gue pengen ganti velg. Tapi, enggak mau yang terlalu kelihatan. Ceritanya mau low profile. Ya kan? Jadi, enggak pengen terlalu ketara banget. Terus ganti velg. Ini bisa. Ya, karena dia masih menggunakan konsep warna two-tone. Sama seperti basic dari Expander sendiri. Terus, untuk bahannya kita pakai PHIR dari Accelera. Dengan ukuran 2.25-55 Ring 17. Yang pasti ini masih tebal. Ya, untuk fitmen-nya sama. Depannya agak sedikit keluar. Benar-benar 2 cm. Tipis banget. Masih bisa ditoleransi. Sangat bisa ditoleransi. Ya. Nah, untuk Ring 17 sendiri ini memang keunggulannya cukup banyak menurut gue ya. Look-nya jadi lebih besar velg-nya. Jadi lebih bagus. Udah gitu. Yang kedua, bahannya juga masih tebal. Otomatis apa? Kenyamanan berkendara masih sangat dikuasai oleh Ring 17. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman. Rata-rataan kalau orang beli Expander ini biasanya untuk family car kan. Yaudah. Bawa keluarga, bawa istri, bawa anak segala macam. Masih tetap nyaman di dalam kendaraan. Fitmen bagian belakang pun juga terisi dengan cakep. Masih montok. Masih seger banget dilihatnya. Apa lagi? Nah, jadi. Kalau ganti Ring 17 itu. Ada beberapa faktor yang kita kedepankan. Yang pertama adalah dari faktor safety-nya. Yang dimana, velg standarnya itu dia lebarnya lebih kecil dibandingkan velg yang Ring 17 ini. Nah, ban yang napak di Aspal itu lebih banyak dibandingkan dengan velg dari OEM-nya. Otomatis apa? Yang pertama bikin handling lebih enak. Dan yang kedua, lebih safety. Manuvernya juga lebih enak. Kayak gitu. Kita lihat pilihan selanjutnya. Nah, kali ini kita akan lihat ada velg apa saja di Ring 18 yang bisa masuk ke dalam expander ini. Nah, sebelumnya gue pengen info aja. Kalau untuk fitmen terbaik menurut gue itu sebenarnya jatuhnya ada di Ring 18. Tapi balik lagi. Modifikasi itu tergantung selera dan kebutuhan. So, langsung aja kita lihat. Yang pertama udah gue siapin ini adalah HSR banteng. Kebetulan ini adalah salah satu line-up dari HSR wheel terbaru. Ini dengan spesifikasi Ring 18 dengan dilebar 8,5 dengan offsetnya 40. Nah, kebetulan kita pakein ban-nya Acelera PHIR dengan ukuran 235-45. Oke, ini salah satu opsi ban yang bisa masuk di expander. Kalau dari segi modelnya sendiri, modelnya tuh terlihatan kokoh banget. Dia kayak, kalau menurut gue ya sebenarnya lebih mengarah ke arah-arah off-road ya. Looks like mobil off-road gitu kan. Cuman, dipake di mobil SUV kayak gini menurut gue masuk juga sih. Karena kan banyak juga ya temen-temen yang pake expander ini hobinya juga off-road-off-roatan kayak gitu kan. Suka tampilan off-road segala macem, ini menurut gue masuk banget sih. Nah, untuk dari pemilihan warnanya, kebetulan ini yang kita pake adalah warna hitam. Namun, di setiap bagian list-nya ini, di sini ada list-list warna merah. Kenapa dibikin seperti ini? Karena menurut gue supaya ini jadi, velg-nya tuh jadi lebih keliatan. So, kalau misalnya kalian pengen mobil kalian, velg-nya tuh tampilnya tuh lebih keliatan kece, lebih keliatan apa ya, mencolok. Ini bisa menjadi salah satu pilihan kalian. Nah, untuk fitment-nya sendiri, dia agak sedikit keluar. Cuma sedikit banget, jadi masih bisa ditoleransi. Gak yang keluar banget. Untuk di bagian depan dan di bagian belakang pun juga sama. Alhamdulillahnya, expander ini memiliki, apa ya, wheelbase-nya tuh sama di bagian depan sama di bagian belakang. So, kalau kalian pake velg-nya rata, otomatis bagian depan dan bagian belakang itu fitment-nya akan sama. Terus, kita lihat di bagian belakang sama juga. HSR banteng, 235-45, sudah kelihatan penuh. Lumayan kelihatan penuh ya, gak yang cikrak banget. Nah, cuman kalau gue sih jujur aja ya, dari tampilannya gue suka bagian HSR banteng ini ke bagian belakang. Kayaknya dia bakal lebih masuk, bakal lebih cocok kalau misalnya mobilnya warnanya hitam. Iya sih, jadi hitam-hitam tapi ada merah-merahnya nyala kayak gitu. Itu pasti masuk banget deh. Oke, kita lihat pilihan selanjutnya. Nah, selanjutnya, pilihan kedua di ring 18. Di sini udah kita siapin, ini adalah HSR Tomok, yang dimana dia memiliki spesifikasi ring 18 dengan lebar 8,5 dengan offsetnya 45. So, kalau misalnya dengan offset 45 tuh, berarti fitment-nya tuh paling pas banget untuk expander ini. Jadi, dia rata fender, gak terlalu ke dalam ataupun gak terlalu keluar. Balik lagi ke velg-nya, kita lihat modelnya. Nah, untuk modelnya sendiri, dia ini modelnya sangat elegan sekali. Ditambah dengan warnanya yang silver ini, atau istilahnya polis. Jadi, bikin tampilan mobil kita tuh jadi kelihatan lebih elegan. Jadi, lebih kelihatan berkelas. Dan, pilihan warna antara bodi mobil expander ini dengan warna velg-nya, ini sangat masuk sekali kalau menurut gue nih. Ini bisa menjadi opsi buat kalian yang memang suka tampilan-tampilan elegan. Oke, nah kemudian untuk bandnya sendiri, kita pakein Forsium Octa dengan ukuran 225-50. Nah, kalau tadi 45 agak ketipisan, bantingannya agak-agak berasa, kalian bisa pake 225-50. Yang dimana lebarnya pas, tebel bannya pun juga pas. Enak banget, dilihat enak, dipake enak. Ini fitment yang untuk expander ya kalau menurut gue, 225-50 itu udah paling pas banget. Nah, untuk bagian belakang sendiri pun juga kelihatan pas banget. Mengisi rongga dari fender, dari expander ini yang memang fendernya ini rongganya luas banget gitu kan. Jadi, enak nih kita pakein. Tuh, tampilannya udah pas banget, fitment-nya oke. Tinggal jalan. Iya sih, mobilnya sudah langsung berubah tampilannya menjadi kelihatan lebih elegan. Nah, selanjutnya di edisi expander kali ini, gue akan coba masukin velg-velg yang ringnya 20. Jadi, kalau misalnya expander pake ring 20, menurut gue mobilnya jadi lebih ganteng. Kenapa? Karena velg-nya gede. Cuman, kekurangannya itu adalah dari bagian bannya. Di bagian bannya sendiri, pasti mau gak mau harus pake ban yang tipis. Otomatis, ban yang tipis itu menimbulkan berbagai macam efek nih. Yang pertama, udah pasti bantingannya jadi lebih keras. Yang kedua, riskan pecah ban. Ya kan, resiko pecah ban yang lebih tinggi. Untuk expander dengan ring 20 ya. Nah, itu dua hal inilah yang bisa dibilang. Tengurangannya lah. Jadi, segala sesuatu yang kita lakukan pasti ada plus minusnya. Jadi, sebelum kita melakukan sesuatu, harus tahu dulu. Plus minusnya apa? Ya, balik lagi kemauan kita apa? Karena modifikasi itu bukan lagi perkara bagus dan jelek, baik dan benar. Tapi lebih ke selera dan kebutuhan. Oke, langsung kita bahas aja. Ini yang pertama, ini adalah HSR Sekati dengan ring 20. Dengan lebar 8,5 dengan offset M45, itu pas banget nih. Jadi, kalau secara fitmentnya, dia rata bodi. Gak keluar, gak ke dalam. Agak keluar sedikit, sedikit banget. Masih aman banget. Nah, terus yang dari model velgnya ini gue suka banget nih. Model velgnya ini seperti macam berbintang-bintang kayak gitu ya. Set, 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 set. Dari banyak banget. Dengan paduan warnanya black police. Yang dimana black police ini biasanya digemari oleh bapak-bapak. Dan warna black police ini menggambarkan seperti tampilan OEM. Kebanyakan OEM kan ternyata black police nih. Nah, ini seperti ini. Dari desainnya sih udah cakep banget. Warnanya juga cakep. Dimasukin ke expander warna silver yang basah ini nih. Terguyur hujan. Ini juga kelihatan matching sih kalau menurut gue. Nah, untuk bandanya sendiri kita pakai Acelera PHI dengan ukuran 255-30. Jadi, ketebalan bandanya 30. Tipis banget. Tadi yang gue bilang. Kalau naikin rank 20, mobilnya jadi lebih ganteng. Tapi ada resikonya, ya itu bandanya jadi tipis. Ya. Nah, sekarang kita lihat fitment bagian belakang. Untuk fitment bagian belakang sendiri, dia juga hampir... Rata fender lah jatohnya, ya kan. Rata fender. Cuman ya tadi, bandanya tipis. Cuman tampilannya jadi lebih maco banget nih. Ini kebetulan kita belum maju mundur tadi, jadi kurang begitu turun. Harusnya dia lebih turun lagi sedikit. Tampilan oke banget. Cuman sayang ya, kenyamanannya berkurang. Ya, plus minus. Kalian pilih yang mana, terserah. Kita lihat pilihan selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya di pilihan velg kita kali ini di ring 20. Ini jatoh kepada HSR M7. Yang dimana dia memiliki spesifikasi ring 20 dengan lebar 8,5 dengan offsetnya 40. Wah, jadi agak sedikit keluar ya, karena offsetnya 40. Sesuai. Fitmentnya agak sedikit keluar. Sedikit, ya masih bisa ditoleransi. Cuman disini gue suka adalah model velgnya. Model velgnya dengan warna black polis, tapi modelnya tuh kayak garpu gitu. Model ada 5 garpu, setelah segala macem. Cocok. Jadi dia bisa menambahkan kesan kokoh, tapi juga menambahkan looks dari mobilnya. Yang tadinya pakai standarnya, yang pakai ring 16, sekarang pakai ring 20. Jadi kelihatan sangat berbeda sekali. Untuk bahannya sendiri, untuk yang ini kita pakaiin acelera. Ini pakai 245-35. Ini lebih tebal dibandingkan yang sebelah. Kalau tadi 255-30, ini 245-35. Ya, tetap aja sih kalau pakai ban 35 atau 30 itu pasti kenyamanannya kebanting banget ya. Pasti akan berubah banget kenyamanannya. But, balik lagi itu ke selera kalian. Kalian mau modifikasi mobilnya, tujuannya untuk apa nih? Untuk kenyamanan sendiri kah? Atau untuk show tampil mobilnya ganteng? Kalau tampil mobil ganteng, ring 20 untuk expander menjadi salah satu pilihan yang paling tepat buat kalian. Nah, sekarang gue udah sama Om Wira. Kita sudah berada di ujung episode. Apa kabar Om Wira? Baik, baik Om Maldi. Apa kabar? Berapa puasa nih? Siap, siap. Nah, Om Wira ini adalah ketua umum dari XMOG. XMOG itu expander Mitsubishi Owner Club Indonesia. Wah, mantap. Ini bagi kalian para pengguna expander yang mau ikutan bisa langsung join di Instagram atau Facebook ya? Di kita kalau mau join bisa langsung ke website-nya kita. Oh, ada website-nya? Ada. Nah, om Wira tadi udah sempat lihat nih. Kalau aku nih Om secara pribadi nih, aku lebih suka expander ini ya. Biasanya kita selalu ngasih opini. Berakhir. Aku lebih suka di Ring 18. Ring 18 itu tampilan velgnya lebih gede. Tapi bahannya juga masih cukup besar. Pakai 225-50 masih cukup nyaman. Kalau Om Wira sendiri. Cukup nyaman ya? Kalau saya sih memang harus antara kenyamanan juga stylenya harus combine. Kenyamanan dan style harus dikombinasi? Dikombinasi. Bener banget. Om, ini aku lihat stikernya dari Banyuwangi ini habis apa nih Om? Kita Januari kemarin memang kita lagi ada cara jamburin nasional. Oh, jam nasi ya. Alhamdulillah kita sudah selesai gitu ya. Alhamdulillah juga dihadiri dari perwakilan dari XMOG seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia datang? Seluruh Indonesia datang. Berapa orang kemarin Om? Kemarin total pack-nya bersama keluarga hampir menyentuh sekitar 500 pack. 500 pack satu Indonesia. Oke kalau gitu. Om Wira sekali lagi. Kelumatannya kemarin juga dihadiri oleh Bupati Banyuwangi. Wih! Dihadir langsung sama Bupati? Bupati Banyuwangi. Berarti kemarin eksploran ini ya? Wisata Banyuwangi. Wisata memang tujuan kami. Jadi pada saat jamburin nasional tersebut, salah satu tujuan acaranya adalah eksplor wisata Banyuwangi. Sekaligus kita juga ada penanaman pohon. Jadi environment juga kita lakukan apa gitu. Nah itu salah satu teman-teman kalau misalnya ikutan komunitas sekarang. Jadi kegiatannya itu bukan lagi hanya sekedar yang negatif-negatif. Lebih banyak yang positifnya sekarang. Harus ada bermanfaat untuk masyarakat sekitar ya? Itu dia betul banget. Jadi buat teman-teman yang pakai expander yang belum ikutan komunitas, yuk segera gabung aja ke Exmoke. Nih ya, tadi di bawah sini ada semua. Oke sekali lagi. Ada lagi mau disampaikan Om Wira? Iya, pada bulan ini juga, di bulan Mei ini, kita juga ada halal biala Exmoke Indonesia. Oh ada halal biala juga. Di akhir bulan ini. Di akhir bulan ini ya? Di akhir bulan ini. Oke, pokoknya sukses terus buat teman-teman expan Exmoke di seluruh Indonesia pokoknya. Siap. Kalau HSR itu sama Exmoke itu udah dari dulu? Udah begini. Di seluruh daerah pokoknya? Udah daerah. Saya selalu salam buat Exmoke, support Exmoke juga. Sial. Exmoke we are one. Jangan lupa, ingat main lagi, ingat HSR. Ingat HSR.